Hai halo guys ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki kali ini aku mau cerita tentang pengalaman beli obat di pasar pramuka tapi disclaimer dulu guys aku belinya itu gak ke pasar pramukanya dan terus terang aku ngaku aku belum pernah ke pasar pramuka sama sekali dan belum pernah tau pasar pramuka itu kayak apa dimana lokasinya tapi kayaknya kemungkinan di daerah pramuka Jakarta Pusat ya tapi aku belum pernah kesana sama sekali tapi aku bisa beli obat murah dari pasar pramuka gimana caranya obat murah dari pasar pramuka gimana caranya yaitu beli dengan cara online online ya tapi onlinenya bukan di aplikasi ya guys karena aku gak tau ya kalau di aplikasi itu pasar pramuka ada gak ya dan misalkan ada pun aku takutnya malah apa ya jaminan obatnya gak asli gitu nah ini aku dijamin asli karena aku beli online langsung komunikasi sama pedagangnya di pasar pramuka hanya melalui WA ya dan itu juga dapatnya dari temen aku kenapa aku mau cerita tentang beli obat di pasar pramuka karena ini berkaitan sama videoku yang sebelumnya nih nanti aku kasih thumbnailnya disini video pengalaman aku dirawat di rumah sakit UI waktu itu di endoskopi itu kan tahun lalu ya Agustus 2023 juga nah itu sakitnya masih ada sampai sekarang dan udah gitu Hai apa namanya obatnya itu mahal padahal aku pakai BPJS guys tapi nggak di cover sama BPJS itu obatnya eh aku berobat pakai BPJS di kan dari tadinya di rumah sakit UI terus masih belum sembuh masih sakit akhirnya aku sempat berhenti dulu nggak berobat ya jadi ya aku menderita sakit aja aku cuma minum obat berada nyeri aja kayak sodium diclofenac aja ya itu kadang mempan kadang enggak terus akhirnya hampir satu tahun aku ngerasa sakit banget terus aku mikir aku nggak mungkin sih harus menderita sakit terus gini aku harus berobat akhirnya kemarin bulan sekitaran April lah ya mulai berobat lagi rujuk pakai BPJS dirujuk ke rumah sakit mitra keluarga terus singkat waktu cerita ya aku terus berobat-berobat nah terakhir ini aku di ketemu sama dokter penyakit dalem penyakit dalem khusus digestif di rumah sakit mitra keluarga Depok terus di resepin obat ini yang nggak di cover BPJS karena memang harganya mahal banget tapi nggak tahu ya kenapa nggak di cover apakah karena harganya mahal atau apa gitu aku nggak tahu sih itu kenapa nggak di cover yang pasti itu obatnya kalau di apotek biasa ya kayak kakimiafarma yang aku beli kemarin harganya sekitaran rangenya itu Rp46.000 sampai Rp50.000 per butir ingat ya guys per butir aku udah nanya ke apotek K24 di Depok mereka nggak punya katanya kemungkinan ada di Jakarta pas aku tanya di Jakarta nya mana harganya berapa mereka nggak bisa jawab katanya sih suruh cari online aja Pak di aplikasi K24 karena aku butuh banget dan itu aku sakit banget dan aku berharap itu bisa sembuh akhirnya aku ke kimiafarma di sini di Depok di Depok deket rumah dan ada tapi ya itu harganya mahal itu tadi sekitaran Rp47.000 ya kalau nggak salah sampai Rp50.000 gitu harusnya kan aku dikasih resep 7 hari aku tebus cuma 3 hari itu kena Rp279.000 sekian nah terus aku keingetan sama temanku di kantor dia sakit harus membeli obat-obatan yang banyak entah gimana ceritanya dia punya lah itu link orang jualan obat di pasar pramuka akhirnya aku dikasih nomor WA nya sama temanku itu jadi aku aku bilang beli di pasar pramuka itu online tapi onlinenya adalah melalui WA melalui temanku itu karena dia udah kenal bahkan ini temanku ini kayaknya langganan ya karena memang sakitnya juga dulu ya lumayan cukup parah aja dia harus minum obat rutin sampai si orangnya ini temanku aku tunjukin nih orangnya WA halo bos udah lama nih nggak belanja obat gitu jadi belanja obat itu kayak belanja bulanan akhirnya aku WA dia ke WA si tukang si tukang obatnya ini di pasar pramuka ya WA WA aku nanya dulu nih obat ini namanya solofak ya supositoria solofak supositoria itu aku tanya dia dulu nanti saya cek dulu pas dicek katanya ada dan murah guys itu nanti aku kasih setelah ini aku tunjukin ya obatnya bukanya apa dibungkus kayak apa harganya murah itu juga jadi kita cuma transaksi nggak ketemu cuma WA WA aja dia kirim foto nih ada obatnya harganya sekian terus ditunjukin harganya lebih murah dari HET dan lebih murah jauh dari apotek yang kimia pharma jadi aku takutkan kata kata istri aku suruh nanya ini obat asli apa enggak kadalu arsanya gimana karena dia takut ini kayak apa ya penjual nggak resmi gitu jadi takut palsu atau apa gitu kan akhirnya aku cek ternyata itu asli kadalu arsanya masih lama dan udah aku pakai sekarang makanya aku bilang itu asli nanti aku tunjukin ya cara pesennya gimana ya WA aja ngobrol biasa aja terus dapat harga bahkan bisa nawar ya terus dia dia nawarin nih mau dikirim obatnya kemana mau gojek atau lewat paket akhirnya aku kayak lewat paket ke rumah aja ke Depok kantor di Jakarta bisa tapi nggak enak lah akhirnya kirim ke rumah nanti aku tunjukin eh cet-cetanya dan aku tunjukin juga nih Oh unboxing obatnya guys terima kasih sudah menonton jangan lupa di klik like comment dan subscribe nah ini dia guys habis beli obat dari pasar Pramuka ya obatnya murah banget lumayan tuh dari Heru Pramuka Heru tuh penjualnya Pramuka tuh lokasi pasarnya ini pasar obat di Pramuka murah banget tuh aku dapat obat ini kalau di apotek yang bermerek ya kayak contohnya kemarin aku di Kiamak Kimia Farma satu butirnya itu bisa Rp50.000 disini sekitaran 30-36.000 per butir kan lumayan disini makanya aku beli di Pramuka ternyata pasar obat murah prampasar Pramuka tuh masih ada gas masih eksis hampir aja kemarin aku nyerahkan mau beli dimana mahal enggak taunya temanku masih tahu temanku juga selalu beli obatnya di sana Alhamdulillah dapat harga murah ini obatnya nanti aku buka dulu ya Nah ini udah guys setelah dibuka nih ini obatnya jadi yang hasil apa namanya aku ini bisa dibilang video sambungan ya bukan sambungan tapi video berkaitan dengan video aku dulu waktu yang bikin video tentang aku di endoskopi di rumah sakit UI nah sakitnya kan masih berlanjut akhirnya terus aja ketemu dokteran dikasih obat ini obatnya ini adalah salofak supositoria untuk radang apa ya radang khusus tapi karena namanya supositoria jadi dia dimasukkan lawat bawah nah ini obatnya bentuknya peluru kayak obat ambeyan tapi ini bukan obat ambeyan ya guys ini obatnya asli jadi kalau kamu beli di pasar Pramuka nggak usah takut ini obatnya asli dan masak masakan dalwarsanya juga masih lama ini memang ada tulisannya resep dokter dan memang aku dapat resep dokternya jadi aku beli ini bukan sembarangan ya guys kita buka ya Oh ya dan di dalamnya itu kan karena ini dia peluru ya peluru ini kan bentuknya kayak apa ya kayak kalau aku bilang kayak butter kayak margarin jadi dia kalau kena panas tuh meleleh makanya di dalam kerdusnya bener dilengkapin juga bisa sama ice jam jadi yang di pasar Pramuka itu dia juga jual atau kirim barangnya nggak main-main ya guys mereka juga tahu lah tata cara apanya ya pengiriman obat penempatan obat dan apa sih kayak pengemasan obatnya tahu kita lihat obatnya ya Nah ini dia guys obatnya emang ini obat termasuk obat kerasi katanya harus dengan resep dokter ternyata ini juga sebenarnya obatnya dari Bogor ya tapi yang aku bingung kenapa mahal aku juga nggak tahu deh aku sempat nanya ke apotekimia pharma apakah ini obat impor atau obat langka atau obat apa kan kenapa mahal ternyata enggak dia bilang memang ini obat lokal tapi enggak tahu mahalnya karena katanya bahan-bahannya dan nih lihat bisa lihat ya guys disini harga ht-nya 5 support sitori adalah 270.761 tapi aku kemarin dikasih harga sama toko obat di Pramuka ini segini 5 180 kan hebat ya bisa dibawa ht bahkan aku tawar-tawar lagi ini akhirnya jadinya 175.000 isi 5 padahal nih kalau di kimia pharma ini kemarin aku dapat harga sekitaran Rp46.000 lebih sampai Rp50.000an satu butir ini kan lumayan jadi guys ternyata pasar obat murah di Pramuka Jakarta itu masih ada loh guys tadinya aku hampir hampir aja menyerah ya maksudnya bukan menyerah ya menyerah tadinya nggak mau nebus obat lagi kemarin aku nebus obat di kimia pharma untuk tiga hari obat ini tuh kena Rp279.000 sekian terus aku pikir udahlah menyerah deh nggak usah nebus lagi nebus lagi bulan depan lah sambil ngumpulin uang eh Alhamdulillah enggak tahu kemarin kenapa tiba-tiba kepikiran nyari obat murah di Pramuka enggak itu dateng eh nggak dateng gitu aja maaf jadi karena aku tiba-tiba ngechat temenku temenku ini dulu pernah sakit lah ya sakit yang lumayan berat jadi harus minum obat-obatan juga yang bisa dibilang mahal terus dia cerita dia dulu belinya di Pramuka nah gara-gara aku ngechat dia tiba-tiba aku inget cerita dia tentang beli obat di Pramuka akhirnya aku minta ke dia nomor tukang obatnya atau toko obatnya di Pasar Pramuka itu dikasih lah dan Alhamdulillah dapat murah jadi guys kalau kamu misalnya sebenarnya aku kan berobat pakai BPJS ya berobat ke dokternya semuanya gratis obatnya juga ada yang memang di cover BPJS tapi itu kan obat jenerik nah cuma obat ini aja nih nggak tahu kenapa nggak di cover BPJS sedangkan ini harganya sangat mahal untungnya keingetan tentang Pasar Pramuka jadi kalau kamu memang mau beli obat-obatan ya atau untuk keluarga atau siapa itu kamu bisa beli di Pasar Pramuka dan ternyata Pasar Pramuka itu masih ada guys dan obat-obatannya juga bisa dibilang asli kok ini resmi ya emang yang kemarin aku beli di kimiafarma juga kayak gini aku bungkusnya udah aku buang semua guys jadi nggak bisa menunjukkan yang dari kimiafarma tapi karena aku pengguna aku tahu banget emang obatnya ini ini aku beli 10 jadi gini oh ya kan aku di resepkan dokter 7 hari harusnya 14 harusnya aku nih butuh cuma 8 biji karena untuk 4 hari karena kemarin kan aku udah nembus 3 hari di kimiafarma tapi kalau di Pasar Pramuka ini karena dia itu grosiran jadi nggak bisa beli apa ya hitungan bijian yang kita hitung sendiri nggak bisa tapi dia menjualnya per paket gini yang keluaran dari pabrik dan dia bilang dari pabriknya ini keluarannya bentukannya adalah 5 biji makanya waktu aku bilang mau beli 8 itu nggak bisa harus beli ya begini 10 semuanya harus dibeli walaupun misalnya nanti kepake 8 jadi gitu ya guys misalnya nanti dari pabriknya keluar obatnya cuma 4 misalnya 4 gitu ya kita mau butuh 3 nggak bisa kita beli 3 tapi harus beli 4-4 dan Alhamdulillah karena harganya murah jadi walaupun belinya banyak Insya Allah sih nggak keberatan ya guys oke guys jadi segitu aja cerita mengenai apa namanya pembelian obat murah di Pasar Pramuka itu ternyata masih ada jadi bisa jadi alternatif solusi dan ini juga obatnya asli ya info juga ini kata temen aku ini adalah penjualnya itu adalah memang grosiran untuk apa ya kulakan apotik apotik di Jakarta dan Indonesia Indonesia mungkin bisa jadi tapi nggak tahu ya apotik apa kayaknya sih mungkin bukan apotik bermerek besar ya tapi mungkin apotik atau toko obat kecil-kecilan itu guys kalau yang merek besar kayak Kimia Pharma atau K24 nggak tahu ya mereka belanja di Pramuka atau nggak tuh kayaknya sih nggak setahu aku ini temen aku juga bilang ini memang untuk kulakannya apotik-apotik tapi mungkin apotik kecil ya yang nggak bermerek gitu oke guys sekian cerita tentang apa ya pasar pramuka pasar obat di pasar obat murah di pasar pramuka ternyata masih ada dan bisa dibeli harganya lebih murah terima kasih sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe selamat menikmati